Pemirsa kondisi bangunan SD Negeri Puncak Tugu kecematan Pabuaran Kabupaten Sukabumi yang sebagian terbuat dari bahan material kayu mengalami kropos dan lapuk termakan usia. Kondisi tersebut membuat atap sekolah ambruk dan menghambat kegiatan proses belajar-mengajar. Seperti inilah kondisi ruangan kelas 3 Sekolah Dasar Negeri Puncak Tugu di Kampung Puncak Tugu, Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang ambruk pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pada Senin 14 Oktober 2024, tepat buku 5 lebih 30 waktu Indonesia Barat, hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, membuat atap gedung sekolah ambruk. Beruntung kerusakan tidak merempet ke ruangan kelas lain, namun kerugian ditaksir sekitar 100 juta rupiah. Para siswa sisi ini terpaksa harus dievakuasi ke tempat lain agar proses belajar-mengajar tetap berjalan. Sementara fasilitas belajar yang masih bisa digunakan ikut dipindahkan. Kepala SD Negeri Puncak Tugu, Deddy Setia, dimengatakan gedung sekolah tersebut dibangun pada tahun 2011. Seminggu sebelum ambruk, ruang kelas sudah tidak digunakan untuk proses belajar-mengajar. Lantaran sebagian rangka atapnya mengalami kropos sehingga membayarkan keselamatan. Seminggu sebelum ambruk, saya sudah pindahkan dengan membuat berita acara, anak tersebut tidak di kelas itu lagi. Ketika hari Senin pada tanggal 14 Oktober, jam 5.30, ternyata ini ambruk. Amruk 100 persen ke bawah. Jadi karena ambruk ini adalah karena kayu-kayunya sudah sangat kropos sekali. Atas kejadian tersebut, pihak SD Negeri Puncak Tugu sudah melaporkannya ke dinas terkait dan berharap segera ada tindakan agar proses belajar-mengajar siswa kembali berjalan normal. Kita beralih ke informasi lain pemirsa dengan menggunakan 3 unit helikopter. Tim Sargabungan berhasil evakuasi 71 nelayan yang terjebak di Dermaga, Tegal Bulud, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Inilah detik-detik proses evakuasi Tim Sargabungan saat mengevakuasi 71 nelayan yang terjebak di sebuah Dermaga di Kecamatan Tegal Bulud, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada Kamis 17 Oktober 2024. Nampak dalam video tersebut, para korban dievakuasi dengan menggunakan helikopter dari lokasi Dermaga yang ambruk dihantam ombak besar. Dalam evakuasi ini, 3 unit helikopter diterjunkan untuk membawa para korban ke daratan, tepatnya di lapang Satradar 216 Cibalingbing. Tidak hanya menggerakkan 3 unit helikopter, 1 unit kapal laut milik nelayan pun diterjunkan untuk melakukan evakuasi menggunakan jalur air. Dengan bantuan, 1 unit kapal ini tentunya sangat membantu proses evakuasi para korban lebih cepat, yang di mana kapal ini bisa membuat lebih banyak penumpang. Hari ini alhamdulillah bersejarah lancar dan sesuai target bahwa sore sudah selesai dan sudah semua terevakuasi dengan selamat. Tadi kita menggunakan helikopter, ada 3 yang dari APS, itu ada jenis Jopang, ada Super Puma, dan Karakal. Untuk yang 71, ini ada yang evakuasi mandiri, artinya mereka menggunakan perahu nelayan itu 21 orang. Biasanya ada 50 itu menggunakan perahu nelayan itu dari lantai selesai, kita nyatakan selesai, memang tidak ada lagi untuk survivor yang ada di atas lantai. Untuk korban masih kami lanjutkan pencarian untuk 2 orang yang masih dalam pencariannya. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa.